Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pada kesempatan kali ini saya ingin Berbincang-bincang kepada salah satu teman saya Saya akhir memperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dan selamat menikmati Selamat menikmati Masya Allah Ternyata bahasa Arabnya udah Mantap banget Udah pasah ini ya Kalo boleh tau Belajarnya dimana? Saya belajar bahasa Arabnya di Oh di Pare Kediri Udah berapa lama sih Belajar di Pare Kediri sampe Bahasa Arabnya udah mantap Lajar ya 3 bulan Hanya 3 bulan Aku sudah bisa lancar Bahasa Arabnya 3 bulan Terus Metode pembelajarannya Jadi Mata depan Bada alam jatuh Yang pertama Simpel Berjuan santai Yang ketiga Mempraktekan 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 Nah kemudian Mempraktekan Mempraktekan Berarti dari lingkungannya juga Lingkungan juga berbahasa Arab Berarti kita tidak asing ya Mendengar bahasa Arab Jadi yang paling penting Mempraktekan Jari Walahi Setapun Alifan Betul ya Coba Dan perhatikan Misalnya kita akan bisa Ingat lagi Jari Walahi Setapun Alifan Mari kita coba sama-sama Misalnya kita akan bisa Terus lagi Saya mau dengar-dengar Koba Atau berita Saya dikit-dikit belajar bahasa Arab ya Katanya ini ingin berangkat Itu berangkat kemana? Berangkat ke Mesir Masya Allah Ke Mesir Alhamdulillah Di Al-Azhar Masuk ke Al-Azhar Daur Al-Azhar Tembus ke Al-Azhar Kenapa itu? Karena Al-Kalamun 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 Berarti perkataan itu adalah doa Masya Allah Nah Kan Akhi ini cuma 3 bulan ya Di malam Di Daur Al-Azhar ini Di kursus Al-Azhar Bahasa Arab Nah saya ingin menanyakan Karena saya tidak percaya nih Masa dengan 3 bulan ini Akhi sudah lancar Bahasa Arab Iya Nah saya ingin menanyakan Apakah Akhi sebelum masuk ke Daur Al-Azhar ini Sudah bisa Bahasa Arab? Kebetulan Saya sebelum masuk ke Daur Al-Azhar ya Saya belum bisa Banget Bahasa Arab Berarti Akhi ini Bahasa Arab ke Kursus Al-Azhar ini Belum bisa banget Belum bisa sama sekali Belum bisa banget 3 bulan itu dari nol Dari nol 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 Tidak Karena saya penasaran, kok Afi bisa gitu lho, 3 bulan bisa basah dengan lancar Mungkin bukan saya saja yang penasaran ya, mungkin temen-temen semuanya penasaran ya Itu pembagian kelasnya seperti apa Afi? Apakah tergantung umur atau gimana? Kalau tergantung umur tidak ya Jadi yang pertama tuh kelasnya Tami Y1-2 Yang kedua Tami Y3-4 Yang ketiga Pulta yang satu Yang keempat Pulta yang dua Yang kelima Pulta yang tiga Dan yang keenam adalah Wanghaiz Oh begitu, berarti kelasnya juga banyak? Kita tanyakan lagi Di banyak kelas itu, apa sih Ardila Limah Nani membelajar ini seperti apa? Nah kalau Tami Y3-4, Tami Y3 itu kelas apa sih? Jadi Tami Y3 itu dasar dari Nambu Shoroh Di sana kita mempelajari Al-Quran Taksir Al-Quran dipelajari juga kan? Kata bahasa Al-Quran itu dipelajari juga Oh begitu Berarti kita tuh satu dua dulu Habis itu kalau kita sudah agak lancar Naik ke tiga empat Iya, terus tiga empat Nah setelah Tami Y3 itu ada full time Nah full time satu Dan ada full time dua Nah apa perbedaannya full time satu dan full time dua? Jadi full time satu tuh Mau yang banyak muhadas lah Jadi muhadas tuh berbicara bahasa Arab Bisa lah di full time satu Terus fungsi ke full time dua Jadi full time satu biasanya berbicara bahasa Arab Dan full time dua ada peningkatan lah Jadi full time dua kita belajar itu dengan berbahasa Arab Juga Mengajarnya semuanya berbahasa Arab Oh berarti perbedaan Setiap masa itu ada perbedaan Ada perbedaan, pasti ada perbedaan Nah kalau full time tiga Nah di full time tiga 70% lebih Maka semuanya pasti bakal berbahasa Arab Berbahasa Arab Ngomong biasa, ngomong biasa ngobrol Curhat pake bahasa Arab Masya Allah Berarti curhat tentang keperangkat uang gitu ya Bahasa Arab tuh ya? Bahasa Arab Masya Allah Jadi kalau kalian emang sudah tidak heran Kenapa akhirnya bisa lancar dengan tiga bulan? Karena emang di Al-Azhar itu sangat luar biasa ya Dan belajarannya sampai-sampai curhatannya pake bahasa Arab Nah terus kelas yang terakhir? Mahaj Mana aja waktu itu? Kalau Mahaj Jadi untuk mengembangkan ilmu, Mahaj Jadi kita kalau sudah masuk Mahaj Kita pasti ditekankan harus bisa berbahasa kita Kitab kuning yang mundur Yang tidak ada heratnya? Iya itu Jadi kalau kita sudah masuk Mahaj Insya Allah kita bisa Dengan satu bulan Insya Allah kita bisa membaca kitab gundul yang tidak ada heratnya Iya asalkan kitab pun belajar dan sering mempraktekannya Oke akhirnya sudah tahu semuanya Bahwasannya di Daul Al-Azhar itu Mempelajarkan bahasa Arab dengan sangat mendalam Dengan tiga metode apa aja tadi akhirnya? Simple Santai Santai Berbobo Berbobo Oke Kalian sudah tahu kan bagaimana pembelajarannya setiap kelasnya Dari Tamis, Bulut M1, Bulut M2, Bulut M3 dan Manhaji Oke Terima kasih Aki atas perbincangannya Semoga kita mendapatkan ilmu ya Amin Dan semoga kita juga bisa menyusul Aki Dandi ini Belajar Melajar Mesir Amin Amin Oke Mari kita doakan semoga Aki Dandi ini Diberikan kesehatan Amin Dipanjangkan umurnya Amin Amin Mela sortрев Гatuh harus belajar berbahasa Arab Dimana? Dikutsus lider Zai Karena Daul Al Al Azzah. Adalah dauro yang sangat istiru Dengan tiga metode kita lancar berbahasa Arab Sekarang Aki Yang terpenting apa? Dipraktekan Oke, terima kasih Ahri Saya Muhammad Waisul Kuri Muntas Dan teman saya Ingin mengundurkan diri Dan jangan lupa tonton video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh